Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Putri Candrawati dituntut pidana 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 18 Januari 2023. Putri Candrawati yang duduk di kursi terdakwa menundukan kepala sambil memejamkan mata usai JPU membacakan tuntutan. Putri Candrawati pun terus menundukan kepalanya saat pengunjung di ruang sidang bersorak menyampaikan kekecewaan atas tuntutan yang dijatuhkan JPU kepada istri Ferdi Sambu tersebut. Sementara itu, Jaksa menyatakan perbuatan Putri Candrawati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa Brigadir Yosua dengan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana yang didakwakan. Kemudian dalam tuntutannya, Jaksa menyatakan Putri Candrawati bersalah melanggar pasal 340 KUHP jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer yang ancaman maksimalnya hukuman mati. Dalam memutuskan tuntutan untuk Putri Candrawati, Jaksa penuntut umum terlebih dulu menimbang hal-hal yang memberatkan dan meringankan tuntutan. Ada pun hal yang memberatkan tuntutan Putri Candrawati yakni perbuatan Putri Candrawati berakibat pada hilangnya nyawa Brigadir Yosua dan duka yang mendalam bagi keluarga Brigadir Yosua. Selain itu, Putri Candrawati dinilai berbelit-belit dalam memberi keterangan di persidangan dan tidak mengakui serta menyesali perbuatannya. Perbuatan Putri Candrawati juga dipandang menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan tuntutan, Putri Candrawati belum pernah dihukum dan berlaku sopan selama jalannya persidangan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwah Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwah tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa dari poin A sampai dengan poin 83. Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwah Richard Eliezer Pudihang Lumiu. 4. Menetapkan kepada terdakwah putri Candrawati dibebani membiar perkara sebesar 5.000 rupiah. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2023 Jaksa Penuntut Umum. Demikian yang boleh.